Oke kali ini mechanical mode Oke ini meka mode ya Ini sebenarnya maaf kata bukan untuk pemula Kalau anda masih biasa pakai pot Jangan dulu pakai ini Pakai regulated dulu atau paling enggak semi meka Itu saran saya Oke oke sebelum dimulai ya saya tekankan ini mechanical mode Kalau mau pakai Satu Pahami benar hukum om Yang kedua Pahami betul keamanan Untuk menggunakan mechanical mode Aku enggak akan bahas tentang apa itu keamanannya harus gimana-gimana Ini bakal kelamaan Oke tapi itu ya yang paling penting Oke mechanical mode pahami benar Keamanan tentang mechanical mode Oke Dimengerti ya Sekarang kita lanjut aja Biar enggak kelamaan Ini sudah satu menit lebih sendiri Ini heavy heater mode Masih sege Kotaknya cakep juga Biar enggak Ini kita buka aja Ini kita buka aja Biar enggak 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 mentu-mentu Banyak refleksi Enggak enak liatnya Desainnya cakep juga Gambarnya petinju Tau nih joto Sapa Kotaknya Kak Penyok Ada sopek dikit Spesifikasi Daftar isi Ini ada perhatian Terus ini ada Autentifikasi Dari Times Vib Ini Ini versi yang SS Ini ya Stainless Times Vib Ini desainnya Lumayan unik juga Times Vib Engineer For Vib 20.700 Per 2 1.700 Mechanical Untuk mobil Design by stand Tensius Txvib.com Stand itu siapa Saya juga enggak kenal Yang penting barangnya Oke ini kita lihat Ada peta apa aja Ini ada Buku komik Ini ada tulisan Arab Arabic version Spanish version Saya enggak bisa Bahasa Spanyol Ini ada French version Saya juga enggak bisa Bahasa Perancis Kayak orang pilek Ini English version Ini cara pasang baterainya Jadi gimana-mana Bisa Positif Atas Bawah Oke Yang penting ini kita lihat Nih Bahaya Waduh Enggak boleh Dikantongin Dikantongin Sama Barang-barang Enggak boleh Dimasukin Tas Bawahnya Harus pakai Kotak Mulu Ripet Emang Tapi ya Inilah Suka Duganya Duganya Mechanical Mod Oke Kelamaan Kalau baca Komik Oke Ini ada Bonus Apanya Serpir Sama O-ring Silikon O-ring Terus Ini Nah Capnya Ini Capnya Yang Cilu Cakep Ini Cilap Banget Ini Di bagian Dalam Juga Ada Kasih Aku Enggak Tahu Ini Apa Banyak Tapi Ini Keamanan Ini Untuk Menghindari Konsleting Oke Sekarang Kita Cek Mod Harusnya Pakai Plastik Gini Berat Juga Gini Gila Banget Asli Asli Cakep Oke Ini Taruh Sini Aja Dulu Nah Ini Setelah Disini Ini Bahannya Bahannya Stainless Beneran Stainless Beneran Apa Disepuh Saya Enggak Tahu Apa Di Chrome Tapi Stainless Beneran Ini Ini Juga Ada Ini Pengamanan Biangga Conslet Ini Yang 28mm Ini Sudah Nomor Seri 6537 Heavy Terbaik Stain Bisa Biar Untuk Perbandingan Yang Kecilnya Enggak Dikasih Nomor Seri Enggak Tahu Kenapa Males Ribet Mereka Padahal Cakep Sebenarnya Kalau Dikasih Juga Ini Satunya 26mm Yang Kiri 28mm Disini Juga Dikasih Insulator Ini Biar Seumpama Baju Baterainya Ada Ropek Ini Biar Enggak Conslet Terus Ini Lubang Ventilasi Satu Dua Tiga Empat Oke Jadi Seumpama Ada Conslet Panas Enggak Meledak Tiga Ini Dread-Dreadnya Juga Lumayan Halus saya pasang yang kecil aja karena nanti aku coba pakai RTA 22mm asli ini ini mod buat ini lumayan keras klik button yang lumayan keras ini yang versi SS di bagian tembaga ini halus begini bitanaceous cakep gambarnya bagus juga bikin ini ini kuncinya berarti kalau kesana jalan ini mati oke ini modelnya bayonet kira-kira seperempat putaran apa sepertiga ini seperempat kayaknya kalau masang turun bikinannya halus juga ini bikinan Cina tapi lumayan high-end oke ngemasang lagi ngepot lagi oke ini jadi menariknya disini nih saat kita seumpama terjadi konsleting itu apa yang mesti dilakukan kita mesti cepat-cepat copot baterai nah ini bagusnya dia cuman pakai sepertiga puteran jadi seumpama konsleting kita nyopotnya cepat cuman jangan lupa ini balikan kekan ke kanan biasanya nutup ini malah buka copot baterai keluar oke insulator disini oke ini responsif cuman ini sayangnya nih ini gak dibawain alat buat nyopot ini ini dibis banget ini mesti pakai obeng kecil atau apa gitu ini ribetnya ini ribetnya saya jadi gak bisa buka ini kalau saya asal-asalan pakai obeng ini cacat ntar kalau ini rusak malah operasional jadi susah nanti kedepannya oke jadi ini bagian ini ini tembaga ini ini juga tembaga ini supaya koneksinya lebih galak gitu maksudnya oke ntar kita akan coba aku ambil baterai dulu oke ini pasang RT dulu ini karena ini satu baterai saya saya gak berani coba pakai dual coil ini aku pakai single coil dan ini resistensi setengah ohm ini keamanannya banyak banget ya ada insulator disini jadi sebenarnya ini meka tapi ekstra aman yang itu yang itu yang di itu yang itu Terima kasih. Terima kasih. Ini beneran galak. Mungkin rata-rata bisa 30-35W ini kalau di regulated mode. Dari suara dan ada sensasi agak panasnya ini. Tapi asli ini mantep. Sekarang kita coba. Ini kalau posisi gini. Cuman ini saya kurang senangnya kalau ini keluar gini. Ini kalau ditaruh jalan enggak nih. Untungnya enggak apa-apa nih. Oke ini saya lepas dia enggak firing. Jadi memang ini button-nya agak keras. Jadi relatif kalau seumpama nongki. Kita naruknya begini. Diberdiriin sama temen. Aman. Dia enggak akan auto firing. Ini juga di tangan juga pas. Terus ini pejet di pinggir juga. Dia jalan. Pejet di mana-mana dia jalan. Salah satu alasan saya senangnya meka. Enggak bisa rusak. Enggak kayak regulated yang mungkin satu tahun dipakai. Dua tahun dipakai. Bahkan kalau apes. Enam bulan dipakai. Mintakan di cip. Ini enggak ada cip-cipan. Jadi very reliable ya. Kalau kita traveling juga. Enggak ribet. Cuman itu hati-hati. Ini dia enggak punya pengaman. Jadi kalau konslet tetap jalan. Oke ini memang harga agak mahal. Untuk barang made in China. Tapi ini sebenarnya. Aku enggak tahu ini bisa dibilang high-end apa enggak ya. Tapi bikinannya cukup bagus. Ini bikinannya halus. Ini bikinannya mantep. Dan akhir-akhir ini harga baterai 21700 lebih murah daripada 18650. Dan ini galak. Asli firingnya galak. Enggak main-main. Beneran galak. Klicking button-nya juga enak. Enggak keras memang untuk keamanan. Enggak gampang kepencet. Tapi enggak nyiksa juga. Masih enak nih dipecat-pecat. Ini harga memang agak mahal ya. 3x 2, 3x lah. 2-3x Mekamot rata-rata. Ini agak mahal memang harganya. Untuk rating dari... 1-10. Bikinannya bagus sih. 7. Oke, 7. Buat yang suka Mekamot ini layak coba. Desainnya suka cakep ini. Polis stainless. Dan kebetulan RTA saya juga Polis stainless. Menggilap, ketemu menggilap. Oke, sekian dulu dari saya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu. Terima kasih.